Salon padahal kami tidak pernah memberikan... Pilkada Bupati di Tapanuli Selatan mulai memanas. Warga melaporkan bakal calon Bupati berenisial DP yang berasal dari calon perseorangan tersebut ke bawah selus Sumatera Utara. Penolakan dilakukan karena DP diduga memalsukan dokumen. Kuasa hukum warga Irwansyah Nasution menyebut ini merupakan tindakan kriminal, sehingga pihaknya melaporkan sejumlah orang dan salah satu paslon Bupati ke Sentra Gakumdu Sumut. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah warga yang tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan mendatangi kantor KPU Tapanuli Selatan untuk mempertanyakan prihal kartu identitas mereka yang digunakan pasangan calon Bupati perseorangan untuk menjadi syarat mendaftar ke KPU. Warga terkejut karena identitas mereka dicantumkan mendukung salah satu pasangan calon Bupati perseorangan. Klien kita dan dokumen-dokumen serta saksi, diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu di Bilkada Tapsel, di mana diduga ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari keterangan saksi-saksi dan para pelaku, ya para pelaku seperti yang saya sampaikan tadi, ini diduga mengibarkan instrumen-instrumen pemerintah, yang dimana instrumen-instrumen pemerintah ini kita ketahuin hanya bisa digerakkan oleh pemegang kekuasaan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Warga baru mengetahui identitas mereka didaftarkan mendukung pasangan calon Bupati perseorangan melalui website KPU Tapanuli Selatan. Irwansyah menambahkan, hingga saat ini ada 800 lebih warga Tapanuli Selatan sudah membuat surat pernyataan protes karena KTP mereka digunakan sebagai syarat mendukung paslon Bupati. Sementara itu, Komisaris Bawaslu Tapanuli Selatan yang juga sebagai koordinator penanganan perkara, Fernando Maruli Aruan membenarkan adanya 40 laporan dugaan pelanggaran verifikasi faftual ke-1 untuk dukungan pasangan calon perseorangan. Kini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan. Bawaslu Tapanuli Selatan mengelompokkan menjadi dua kategori pelanggaran. Yang pertama itu terkait dengan penggunaan identitas palsu, baru yang kedua itu terkait dengan manipulitik terhadap dukungan pasangan calon perorangan atas nama Doli Putra Perlindungan Pasar Ibu dan Amak Bucori. Terus saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa Bawaslu Tapanuli Selatan telah menangani laporan 01-02 itu terkait dengan penggunaan identitas palsu. Dari hasil dapat kajian awal dugaan pelanggaran bahwa Bawaslu Tapanuli Selatan telah meregistrasi laporan tersebut.